Ini mengenai Oke Topiknya mengenai major accident hazard Di LNG plan Kebenaran Saya sekarang ini Bekerja di LNG plan Mungkin sedikit Nah ini kira-kira Mengenai saya Jadi saya Heldy Ansah Pengalaman Kurang lebih kalau sekarang Sekitar 32 tahun Bapak-Ibu semuanya Lumayan juga Atau belum 8 tahun pertama Ketika saya sudah Lulus kuliah itu Saya Di bidang instrumentasi industri Karena saya alumni dari teknik fisika UNAS Saya berkejibung di Oil and gas industries Sejak mulai lulus Terutama untuk Instrumentasi proses control Kemudian Saya 24 tahun Experience juga di Di managing CCC Dan termasuk Apa namanya Technical safety Technical safety Kurang lebih Ya Total 24 tahun Baik upstream maupun downstream Dari oil and gas company Saya Again saya Kau alumni dari UNAS Kurus tahun 91 Ya Angkatan 85 Kemudian saya Saya juga Ambil MSI Di Di UK Di Aberdeen Untuk Senterist Management Kemudian saat ini Saya baru mulai Untuk BSD Study di sana juga Di Aberdeen Saya mulai ke hari tahun 1991 Di Gunanusa Utama publikator Sebagai sepenginjiner Kemudian di Di Amar Adehes Di American Oil Company Juga sebagai Technical safety engineer Kemudian Saya di Hire sama Shell Tahun Shell company Itu Tahun 2005 2004 2004 2004 Ya Itu Sebagai Corporate CCC manager Kemudian Setelah itu Saya Assignment dari Shell Ke beberapa negara Yang pertama Di Emirat Arab Di Dubai Untuk Projek Majulun Projek Di Iraq Sebagai Technical Agency engineer Kemudian setelah itu Saya di Assign ke Shell Di Norway Untuk Di Absim Juga Di Dipotor Sebagai Technical Satellite Untuk Mihaf Expansion Project Kemudian Setelah itu Saya Assign Dari Shell Ke Shell Di Brunei Juga Technical Satellite Untuk Post Digitif Project Selah Dar Brunei Kemudian Saya Bergabung Dengan Assign Dari Shell Juga Di LNG Kanada Pertama Kali Saya Berkecimpung Di LNG Kanada Posisi Di Jepang Waktu Itu Sebagai Technical Safety Lead Untuk ISBL Kemudian Lepas Dari Jepang Kemudian Saya Disign Ke WSL Di LNG Oman Kemudian Saya Sekarang Menetap Di Oman LNG Di Sur Disamping Pekerjaan Biasa Hobi Saya Menulis Membaca Juga Melakukan Painting Melukis Kira-kira Demikian Pak Edi Bapak Ibu Semuanya Background Mengenai Saya Kemudian Oke Apa yang Agenda Yang Kita Rencanakan Hari Ini Jadi Yang pertama Itu Saya Coba Kita Membahas Dari Introduction Kemudian Apa LNG Kemudian How to Produce LNG Jadi Bagi Rekan-rekan Mungkin Itu Refresh Saja Saya Paham Sekali Di Indonesia Banyak Juga Yang Bakar-bakar LNG Disana Ini Refresh Saja Kemudian Apa Itu HEM Azad Penajaman Proses Dan Kenapa Sangat Diperlukan Di Industri Oil & Gas Terutama Di LNG Kemudian Apa Itu MH Atau Major Residen Hazard Ini Sangat Penting Karena Tanpa Identifikasi Major Residen Hazard Ini Agak Sulit Untuk Memanage LNG Plan Kemudian How to Manage Gimana Kita Untuk Memanage Major Residen Hazard Di DASRI Terutama LNG Plan Kemudian Apa Tipical Major Accident Hazard Di LNG Facility Seperti Apa Aja Saya Akan Kupas Berapa Dan Kemudian Yang Terakhir How to Manage Bagaimana Kita Memanage Major Accident Hazard Di LNG Plan Untuk Apa Namanya Make Sure Bahwa Aset Kita Itu Safe Dan Kita Bisa Beroperasi Selamat Begitu Menghasilkan Produk LNG Dengan Selamat Tanpa Accident Kira-kira Demikian Baik Di bawah Semuanya Nanti Saya Berikan Sedikit Samper Nanti Ketika Saya Memberikan Presentasi Apabila Ada Pertanyaan Dipersilahkan Boleh Tanya Langsung Atau Belakangan Dipersilahkan Ini Sistema Seperti Bagaimana Pak Edi Apakah Boleh Tanya Langsung Atau Bagaimana Pertanyaan Sesudah Selesai Presentasi Baik Saya Ikut Pak Edi Baik Nah Nah Ini Ini Sebagai Introduksi Saya Introduksi Saja Bahwa Bapak Ibu Semuanya Ya Jadi Natural Gas Itu Memang Saat Sekarang Ya Saat Sekarang Itu The Most Untuk Fossil Kita Bicara Fossil Disebutkan Bahwa Natural Gas Itu Sebagai The Most Informantely Friendly Of Fossil Fossil Jadi Dibandingkan Dengan Grute Oil Misalkan Atau Batubara Jadi Gas Itu Yang Yang The Most Informantely Friendly Nah Kemudian Tapi Ada Tapi Untuk Mentransfer Apa Namanya Natural Gas Itu Enggak Mudah Harus Butuh Pipeline Di Compress Kemudian Ditransfer Dan Memaintain Pipeline Itu Enggak Gampang Harganya Mahal Kemudian Apa Ukurannya Juga Kalau Jauh Harus Panjang Begitu Ya Kemudian Tantangannya Berat Crossing The Environment Crossing The Land Bahkan Kalau Di Nore Itu Dia Harus Crossing Deep Water Jadi Bukan Satu Hal yang Mudah Nah Kemudian Orang Apa Namanya Merencanakan Bagaimana Caranya Mentransfer Si Apa Namanya Natural Gas Ini Dengan Gampang Dan Murah Dan Aman Nah Kemudian Diciptakan LNG Jadi LNG Ini Sebagai Ligified Natural Gas Gitu Ya Dia Sebagai Dikonsider Sebagai Apa Namanya Yang Paling Modern Dan Efficient Way Cara Yang Paling Modern Dan Efficient Untuk Menteransport Atau Memindahkan Natural Gas Dari Sumbernya Kepada Demand Kepada Siapa Yang Membutuhkan Kira-kira Begitulah Jadi Jadi Ide Dibuat Diciptakan LNG Seperti Demikian Nah Yang Pertama Kali Menemukan Atau Melakukan Liquefied Metan Karena LNG Ini Dia Dasarnya Dari Nitrogas Dominasi Dari Metan Itu Ada Ilmuwan Dari Polandia Namanya Itu Karl Oleski Dia yang Pertama Kali Meliquefied Atau Mencairkan Metan Ini Membuat Menjadi Liquid Itu Tahun 1886 Tahun 1886 Berarti Lebih Dari Berapa 100 tahun Lalu Dia sudah Melakukan Itu Tapi Beberapa 10 tahun Kemudian Sekitar Hampir 60 tahun Kemudian Barulah Dibuat Pilot Project Dan Pilot Project Ini Dibuat Di Ohio Di US Kelevelan Ohio First LNG Plan Pertama Di Dunia Kalau Masalah Itu Kapasitasnya 4 NTP Million Ton Rims Kalau Saya Tidak Sala Ini Jadi Pertama Kali 1940 Jadi LNG Plan Itu Dibuat Di Ohio Di US Nah Semuanya Sejak Tahun 2000 Jadi Global Demand LNG Ini Dia Grow Up Terus Sampai Sekarang Jadi Kalau Dilihat Sejak Tahun 2000 Itu Dia Ground Perkembangannya Sampai 40% Jadi Besar Sekali Dan LNG Ini Saat Ini Dia Diexport Dari 19 Negara Jadi Ada Amerika Juga Merexport Kemudian Ada 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 Norway Ada Rusia Dan Ada Peru Anggola Dimana Lagi Ada Ecuador Juni Terus Ada Lagi Di Qatar Juga Memproduksi Nigeria Indonesia Saya Bikin Indonesia Kemudian Ada Bruna Indonesia Mungkin Termasuk Yang Awal Awal Juga Memproduksi Besar-besaran Kemudian Ada Oman Juga Memproduksi Australia Nah Saat Ini The Biggest Exporter Dari LNG Itu Australia Paling Besar Australia Pada 108 Billion Kubik Meters Kemudian Disusul Dengan Qatar Dua Qatar Kurang Beranya Cuma Sedikit Kemudian Nomor Tiga United States Kemudian Rusia Malaysia Nigeria Indonesia Nomor Sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Nomor Lapan Nah Indonesia Termasuk Juga Contribute Di LNG Producer Di Dunia Ya Itu Sejak 2006 Itu Sudah 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 Mulai Banyak Nah Ini Yang Apa Namanya Untuk Refresh Kita Sedikit Ya Sebenarnya Bagaimana Sisi Apa Untuk Memproduksi LNG Itu Ya Mbak Ibu Semuanya Ini LNG Ini Kan Saya Sebutkan Tadi Dia Natural Gas Ya Kemudian Kalau Dia Dibuat Menjadi Liquid Begitu Jadi Perbandingan Volumenya Itu 600 Banding Satu Jadi Kalau Ada Satu Volume 600 Liter Begitu Ya Kurang lebih 600 Liter Gas Itu Dan Kalau Dia Dibuat Menjadi Liquid Liquified Menjadi LNG Itu Menjadi Satu Liter Baik Karena Jadi 600 Kubik Dan Menjadi Satu Kubik Atau 600 Liter Menjadi Satu Liter Lebih Besar Menjadi Kecil Tapi Gampang Dia Diteransport Gampang Dan Aman Jadi LNG Ini Dia Dia Merupakan Natural Gas Yang Dikondens Jadi Liquid Dia Menggunakan Pressure Kemudian Ada Extreme Cooling Combination Di Keduanya Jadi Bisa Dikompres Juga Bisa Didinginkan Atau Dikombinasi Dari Keduanya Energy Ini Menarik Karena Dia Itu Dia Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau Seperti Gas Biasa Metan Tidak Berbau Kemudian Komposisinya Itu 85% Sampai 99% Metan Ya Ada Beberapa Hydrocarbon Yang Lain Seperti Etan Ada Propan Kemudian Pentan Juga Kemudian Ada 1% Natrogen Nah Seperti Saya sebutkan Dari Transformasinya Itu Dari Rasionya Di 600 Bandik Satu Makanya Dia sebagai Cryogenic Fluid Ini Dia Mesti Disimpan Di Tempat Yang Spesial Jadi Kalau Bapak Ibu Semuanya Ingat Kalau Menyimpan Apa Namanya Crude Oil Itu Tank Seperti Biasa Seperti Lihat Ya Menyimpan Gas Tabung Gas Tabung Gas Tabung Gas Biasa Tapi Kalau LNG Tidak Bisa Karena LNG Ini Dia Spesifik Jadi Storist Tank Pun Spesial Nah Ini Yang Dia Membuat Tidak Gampang Memanage Hazab Bahaya Karena Dia Harus Disimpan Di Tempat Yang Materialnya Tahan Untuk Temperatur Yang Sangat Dingin Jadi Temperatur Dari LNG Sampai Bisa Minus 162 Atau Minus 165 Derajat Sangat Dingin Jadi Dikatakan Bahwa Kalau LNG Sudah Didinginkan Itu Dia Lebih Dingin Daripada Di Antartika Suhu Ternah Di Antartika Kira-kira Begitulah Sampai Minus 161 Minus 165 Nah LNG Juga Selain Dia Colorless Dia Non-toxic Dia Non-corrosif Dia Non-corrosif LNG Non-corrosif Dan Yang Yang Paling Penting Dia Non-flammable Form Of Metan Nah Ini Menarik Kok Bisa Non-flammable Dia Metan Enggak Tapi Kalau Dia Tumpah Di udara Atau Dia Leak Begitu Ke udara Kemudian Dia Flash Gitu Dia Berubah Menjadi Metan Dia Menjadi Sangat Flammable Tapi Waktu Dia Menjadi Masih Seperti Liquid Dia Tidak Flammable Maka Disebutkan Non-flammable Waktu Dia Menjadi Liquid Hanya Hanya Tumpahan LNG Itu Yang Sangat Berbayar Keluar Ke udara Dia Expanding Kemudian Dia Berubah Menjadi Vapor Itu Yang Sangat Berbayar Dampang Untuk Ignit Dan Berbakar Nah Waktu Semuanya Ini Penting Di Dalam Kita Memanage Oil and Gas Facility Terutama Untuk LNG Plan Bahwa Apa Yang Kita Tidak Identify Istilahnya Gitu Apa Yang Kita Tidak Bisa Identifikasi Kemudian Itu Menjadi Kita Tidak Bisa Kontrol Kita Tidak Memanage Jadi Kalau Kita Tidak Bisa Mengidentifikasi Sesuatu Bahaya Maka Kemungkinan Besar Kita Tidak Bisa Mengendalikannya Kemudian Kita Tidak Bisa Memanagenya Ini Penting Makanya Sangat Penting Di Dalam Mengoperasikan Atau Projek Projek LNG Plan Itu Kita Mulai Dari Identifikasi Bahaya Kenapa Proses Safety Itu Sangat Importan Ini Sebagai Ani Sebagai Refresh Sampai Sampai Sekarang Proses Safety Ini Karena Berkaitan Dengan Proses Safety Dia Sangat Importan Karena Kalau General Safety Kalau Safety Apa Namanya General Safety Seperti Orang Bisa Jatuh Di Ketinggian Kemudian Bisa Terpleset Tangan Luka Itu Mungkin Lukanya Satu Atau Dua Orang Tapi Ketika Proses Safety Ini Tidak Bisa Dimanage Sedikian Lupa Maka Impact Sangat Besar Korban Bisa Banyak Kemudian Kerugian Yang Juga Besar Impact Terhadap Informan Juga Besar Reputasi Dari Si Company Juga Cepat Terusak Nah Ini Banyak Contoh-contoh Di Beberapa Apa Namanya Negara Ataupun Company Ketika Tidak Mampu Memanage Proses Safety Dengan Benar Maka Itu Dia Menjadi Catastrophic Incident Jadi Yang Paling Indah Di Dalam Memanage Proses Safety Itu Unsafe Act Unsafe Condition Kemudian Ada Safe Limit And Accident Saya Berikan Nanti Ada Contohnya Onion Model Sampai Dia Kalau Ada LOPC Loss Of Primary Containment Kemudian Ada Tier One Tier Two Ini Untuk Laporan Atau Berapa Besar Loss Of Containment Sesuai Dengan Kategori Dari OSHA Sampai Kata Tertutuk Iban Nah Ini Penting Karena Preventing Proses Safety Insiden Itu Masalahnya Kalau Terjadi Proses Safety Sekali Terjadi Insiden Maka Dia Eskalasinya Terlalu Besar Sehingga Kalau Ada Tumpahan LNG Misalkan Dari Satu Tengki Atau Dari Satu Plan Kemudian Dia Terbakar Maka Dia Nanti Bisa Membakar Peralatan Yang Lain Impinj Dari Jet Fire Ataupun Fire Bisa Merusak Kuih Pendang Lain Dia Bereskalasi Seperti Efek Domino Ini Yang Mesti Dihindari National Association Of State Fire Marshal Dari Dari US Mereka Ini Mendefine Jadi Kalau Ada Tiga Main Hazard Dari LNG As a Cryogenic Fluid Itu Ada Tiga Hal Yang Pertama Menurut National Association State Fire Marshal Ini Dia Bilang Bahwa Flame Mobility Karena Dia Nanti Karena Dia Metan Itu Dia Tumpah Ke udara Dia Kembali Menjadi Metan Dia Flame Butilimit Besar Kemudian Dispersion Karena Nanti Kalau Dia Tumpah Ke udara Dia Akan Dispers Kalau Terhirup Sama Manusia Berbahaya Bisa Mematikan Dan Kemudian Dia Apa Namanya Kalau Ada Percikan Api Dia Bisa Berubah Menjadi Bola Api Dan Sebagainya Dan Tiga Keraju Tempatur Karena Minus 162 Bayangkan Aja Minus 162 Metal Itu Bisa Brick Seperti Besi Misalkan Atau Carbon Steel Dia Didesain Minim Temperatur Minus 23 Minus 29 Ada Minus 40 Begitu Ya Bayangkan Aja Kalau Tercentuh Dengan LNG Dengan Manus 162 Itu Seperti Kita Mematahkan Lidi Saja Gampang Nah Ketika Main hazard Ini Itu Menjadi Driving Bagi Company Ketika Mereka Mendesain LNG Plan Memoperasikan LNG Plan Sehingga Major hazard Yang ada Di Plan Itu Itu Harus Dimanage Sedemikian Rupa Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Si Operator Mengoperasikan Plan Tersebut Jadi Jangan lupa Sebelumnya Kalau kita Fail To Identify Kita Mungkin Tidak Bisa Mengendalikannya Dan Akhirnya Kita Tidak Bisa Memanage Hazard Tersebut Nah Ini Kalau Dilihat Sekilas Yang Sebelah Kanan Ini Bapak Ibu Semuanya Ini Skematik Sedahkan Dari Bagaimana Memproses Jadi Ada Dari Fit gas Kalau Kelihatan Kursor Saya Ini Kelihatan Kursor Saya Pak Ya Kalau Kursor Kelihatan Pak Oke Nah Ini Ini Ada Fit gas Kemudian Pertama Kali Fit gas Ini Dibuang Asitnya Jadi Namanya Sistemnya Itu Seed gas Removal Kemudian Carbon Dioxide Nya Juga Dibuang Sebutnya Dibuang Kemudian Dikeringkan Dihidration Kemudian Merkurinya Juga Dibuang Setelah itu Baru Sudah Mulai Didinginkan Kemudian Setelah Didinginkan Kemudian Dia Apa Namanya Juga Di Di Precooling Kemudian Baru Dia Diliquid Faction Dibuat Menjadi Liquid Itu Di Sistem Pendinginan Yang Utama Main Kerajaan Heat Exanger Setelah Nah Setelah itu Baru Dia Dibuang Lagi Kalau Sisa Gas Kemudian Dia Disimpan Di Dalam LNG Teng Kemudian Baru Dia Ada Bahkan Negara Yang Membuat Meliquified Daripada Gas Ini Dia Simpan Kemudian Nanti Kalau Suatu Dia Butuhkan Dia Evaporate Lagi Kemudian Menjadi Gas Kemudian Ditransfer Ke Tempat Yang Membutuhkan Gas Tersebut Seperti Di Jepang Mereka Mengimport LNG Kemudian Dia Simpan Kemudian Nanti Dia Distribusikan Ke Rumah Sebagai Gas Atau Ke Industri Nah Ini Kira-kira Skematik Sedang Daripada LNG Plus Oke Nah Ini Bagaimana Sebenarnya Fundamental Dari Asset Integrity Waktu kita Memanage Hazard Tersebut Jadi Bapak Ibu Semuanya Untuk Refresh Saja Jadi Hierarchy Control Jadi Kalau Kita Mengendalikan Apa Namanya Hazard Itu ya Yang Pertama Itu Yang Paling Bawah Sekali Jadi Kalau Ada Bahaya Itu Kita Bawah Sekali Itu Pakai TDI Ini Yang Paling Bawah Yang Paling Atas Itu Elimination Karena Kalau Kita Bisa Eliminate Hazard Kita Mengurangi Hazard Kita Sudah Menghilangkan Daripada Risk Konsekuensinya Kemudian Juga Bisa Kita Ganti Jadi Misalkan Tadinya Kita Menggunakan Apa Namanya Bahan Bakar Kemudian Kita Menggunakan Baterai Contohnya Kita Kalau Kendaraan Jadi Kita Subtit Kemudian Engineer Control Kita Menggunakan Teknologi Di Sini Jadi Kalau Mungkin Bapak Alumni Teknik Fisika Biasanya Kenal Dengan Beberapa Jenis Relief Tergantung Servisnya Kalau Servisnya Kotor Seperti Apa Servisnya Kering Seperti Apa Untuk Meningkatkan Efesiensi Menggunakan Pilot Ini Empat Dari General Control Untuk Menggunakan Pilot Relief Kemudian Yang Administrative Control Ini Baru Menggunakan Operating Procedure Operator Kemudian Ada Ketergantungan Dengan Operator Ada Procedure Untuk Mengoperasikan Satu plan Atau Operator Dan Paling Akhir Adalah PPI Nah Yang Sebelah Kiri Ini Ini Apa Namanya Kalau Pernah Mendengar Switch Model Model Jadi Kalau Untuk Menghindari Suatu Bahaya Menjadi Real Kecelakaan Begitu Maka Kita Perlu Ada Beberapa Barrier Jadi Kalau Di Shell Itu Mereka Sebutkan Ada Berapa Delapan Barrier Jadi Jadi Untuk Menciptakan Safe Operation Mencegah Dari Eskalasi Dari Consequence Dari Top Even Maka Ada Delapan Barrier Ada Structure Integrity Kalau Untuk Equipment Ada Proses Conten Sampai Ke Life Saving Jadi Ini Untuk Menghindari Si Trap Ini Menjadi Top Even Kemudian Kalau Sudah Top Even Ataupun Incident Kemudian Untuk Mengurangi Konsekuensi Dari Incident Tersebut Maka Ada Lagi Barrier Yang Lain Jadi Ada Left Hand Side Jadi Ada Praktif Barrier Ada Right Hand Side Ada Reaktif Barrier Kira-kira Begitu Untuk Menghindari Eskalasi Dari Insiden Jadi Yang Pertama Untuk Menghindari Satu Insiden Maka Ada Barrier Di Sisi Setelah Kiri Ketika Insiden Terjadi Kalaupun Katakan Bahwa Barrier Itu Fair Kemudian Terjadi Insiden Maka Untuk Menghindari Atau Mengurangi Konsekuensinya Ada Lagi Barrier Yang Sebelah Kanan Jadi Sebagai Mitigasi Selanjutnya Ini Restrable Kriteria Jadi Kalau Bapak Ibu Semuanya Bahwa Untuk Menjamin Plan Kita Itu Aman Beroperasi Ada Istilahnya Namanya Demonstrating Alarab Jadi A slow Resonance Practicable Nah Kalau Alarab Ini Dia Berbeda Dengan Tolerable Jadi Kalau Tolerable Itu Istilahnya Itu Absolut Risk Tapi Kalau Alarab Jadi Ada Relative Risk An Option Versus Ada Biaya Jadi Ada Relative Risk Kemudian Kita Juga Harus Melihat Ongkos Yang Dikeluarkan Untuk Mengelola Series Tersebut Jadi Ini Disebutkan Alarab Tapi Kalau Kita Hanya Meeting Kepada Sesuatu Poin Bahwa Ini Bisa Dilakukan Maka Itu Namanya Tolerable Yang Sebelah Kalau Dilihat Ini Yang Sebelah Kanan Ini Adalah Konsep Daripada Risk Tolerability Jadi Berapa Negara Berbeda Jadi Default Number Daripada Tolerability Itu Berbeda Kalau Di UK Itu Ini Yang Paling Atas Sini Dia Ten To Minus Four Jadi Satu Kejadian Di Dalam 10.000 Kalau Yang Di Bawah Ini Maka Asertable Limit Ini Dia Ten To Minus Six Jadi Kalau Dia Ten To Minus Three Misalkan Satu Kejadian Katakanlah Kalau Kemungkinan Seseorang Naik Pesawat Maka Kemungkinan Terjadinya Pesawat Itu Jatuh Jadi Satu Di Dalam Berapa Dia Ada Acceptable Nah Ini Kalau Di UK Jadi Dia Ten To Minus Six Untuk Generally Acceptable Disininya Ten To Minus Four Di Kanada Juga Demikian Tapi Di Hongkong Tidak Di Hongkong Sehingga Saya Disini Ten To Minus Three Country Seperti Malaysia Dia Mengikuti UK Disini Ten To Minus Six Sini Ten To Minus Four Saya Kurang Tahu Kalau Di Indonesia Sekarang Dia Menggunakan Apakah Menggunakan Juga Sama Dengan UK Ten To Minus Four Disini Ten 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 Six Nah Disini Yang Alara Prejian Dia Disini Acceptable Risk Jadi Acceptable Risk Disini Yang Toler Berteor Itu Yang Bermain Disini Kalau Dia Sudah Memenuhi Kriteria Dari Tolerable Begitu Ya Maka Juga Untuk Mendemonstrasikan Bahwa Dia Tidak Membutuhkan Dia tetap Aman dioperasi Tapi Ongkosnya Tidak Besar Maka Dia Harus Didemonstrasi Menggunakan Beberapa Cara Untuk Demikian Mengelola Supaya Hazard Itu Bisa Kita Kelola Karena Bapak Ibu Semuanya Kita Tidak Bisa Menghindari Hazard Dan Risk Tidak Bisa Tapi Kita Melola Risk Kenapa Kalau Nanti Kita Bisa Memproduksi Untuk Memproduksi Oil Memproduksi Gas Memproduksi LNG Itu Ada Tentu Ada Hazard Disitu Kemudian Ada Risk Disitu Kita Harus Accept Bagaimana Caranya Kita Kendalikan Kita Kendalikan Dan Kita Menas Sedemikian Lupa Supaya Kita Bisa Menghasilkan Produk Karena Kalau Kita Takut Ada Bahaya Kita Takut Tidak Melakukan Apa-apa Kita Tidak Menghasilkan Produk Apa-apa Selanjutnya Ini Contoh Saja Ini Dari Kanada Jadi Di Apa Namanya Di Di Kanada Bahwa Kalau Untuk Resiko Risiko Risiko Alarm Untuk Di Mana Namanya Di Di Plan Jadi Batasnya Jadi Kalau kita Ada LNG Plan Kemudian Batasnya Defense Kita Itu Maka Risik Untuk Fire Dan Explosion Misalkan Itu Tentu Menes Spark Ini Kalau Di Facilities Kalau Kita Tidak Bisa Achieve Ini Dia Tidak Memberikan Apa Namanya Bisa-bisa License Tidak Keluar Jadi Harus Sedemikian Nah Di Luar Daripada Itu Kalau Tentu Menes Six Nah Ini Di Luar Daripada Itu Tentu Menes Six Nah Tapi Tidak Boleh Ada Permanent Housing Di Sekitar Itu Pada Jarak Tentu Dia Tidak Boleh Ada Permanent Housing Sekarang Pun Itu Resikonya Apa Dia Punya Tolberati Kriterinya Itu Tentu Menes Six Dia Tentu Menes Permanent Housing Nah Yang Boleh Ada Permanent Housing Itu Kalau Dia Apa Namanya Setelah Berapa Jauh Jadi Dia Sudah Tentu Menes Six Tentu Menes Seven Tentu Sain Nah Disebutkan Bahwa Boleh Dia Tapi Bukan Di Last Congregation Atau Seperti Ada Hotel Ada School Dan Itu Tentu Menes It Jadi Kalau Anda Disitu Tentu Menes Seven Tentu Boleh Jadi Risk Dari Plan Kita Itu Kalau Plan Kita Berdekatan Misalkan Dengan Dengan Sekolah Atau Community Maka Risk Disitu Harus Minimum Itu Harus Tentu Menes Tentu Menes Tentu Menes Itu Tidak Bisa Dapat Permit Untuk Melakukan Produksi Nah Makanya Ini Sangat Ketat Di UK Juga Demikian Kurang Lebih Sama Dengan Kanada Nah Kita Masuk Kepada Hazard And Effect Manajuan Proses Saya Sebutkan Tadi Bahwa Hazard Ini Perlu Kita Kelola Disebutkan Bahwa Kalau Hazard Dan Epek Penujuan Proses Artinya Bahwa Kita Mengidentifikasi Hazard Kemudian Kita Ases Risikonya Risksnya Kemudian Kita Define Control Dari Risk Tersebut Kemudian Kita Merecord Finding Kita Record Dan Kita Mereview Dan Update Nah Ini Hemp Prosesnya Seperti Ini Pertama Kali Kita Mendevelop Atau Membangun Mendesign Membangun LNG Plan Yang Pertama Kali Kita Mesti Lakukan Adalah Identify Proses Hazard Dan Jeral Hazard Ini Gak Cuman Proses Hazard Tapi Ada Jeral Hazard Juga Nah Ini Kita Bisa Lakukan Dari Mana Dari Hazard Identification Atau Hazid Kemudian Kita Melakukan Hazard Operability Studies Untuk Proses Plannya Setelah Itu Setelah Hazid Dan Hazard Nanti Ada Namanya Hazard And Effect Register Nanti Saya Berikan Contoh Saya Berikan Contoh Nanti Seperti Apa Hazard And Effect Register Jadi Jadi Hazard Effect Register Ini Dia Kumpulan Dari Hazard Yang Semua Di Identifikasi Mulai Dari Hazard Dikumpulkan Jadi Satu Namanya Hazard Effect Register Nah Dimana Major Excedent Hazard Itu Ini Yang Menarik Jadi Setelah Ada Semua Hazard Yang Kita Identifikasi Daripada Hazard Dan Hazard Maka Kita Screen Out Kita Screen Major Excedent Hazard Dari Interfacilitis Nah Major Hazard Itu Biasanya Kalau Di Kami Itu Dia Ada kategorinya Seperti apa sih Saya sebutkan Di slide Yang selanjutnya Karena Dia tergantung Daripada Quantitative Semi Quantitative Disassessment Saya Berikan Contoh Nah Setelah Major Excedent Hazard Di Identifikasi Maka Untuk Mendemonstrasikan Bahwa Kita Bisa Mengoperasikan Plan Dengan Mengasep Atau Dengan Kenyataan Ada Major Hazard Disitu Maka Kita Melakukannya Dengan Cara Ada Tools Tools Yang Lain Namanya Itu Botai Tadi Saya Sebutkan Di Awal Tadi Jadi Ada Botai Itu Defined Barrier Left Hand Side Right Hand Side Nah Itu Dia Botai Kemudian Dia Digabung Dengan Lopal Protection Analysis Jadi Kita Apa Namanya Setelah Ada Barrier Kemudian Ada Beberapa Lair Protection Kita Melakukan Analisis Dari Benar Nggak Si 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 Protection Si Barrier Ini Sebagai Proteks Dari Menghindari Si hazard Ini Menjadi Top Event Menjadi Insiden Seperti Apa Benar Nggak Barriernya Valid Apakah Dia Benar Valid Apakah Dia Independent Kita 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 Analisa Nah Setelah Kita Melakukan Study Botai Lopa Juga Ada QRA Qualitative Quantitative Assessment Nah Ini Tujuannya Adalah Untuk Mengelola Si hazard Ini Supaya Seperti Saya Sebutkan Tadi Dia Tolerable Dan Alaram Kemudian Kita Dokumentasikan Itu Di dalam Namanya Safety Case Di Berapa Negara Bapak Ibu Semuanya Safety Case Ini Adalah Bagian Dari License To Operate Karena Dia Harus Di Approach Dengan Government Seperti Di Brunei Di Kanada Di Norue Apalagi Strong Di Norue Jadi EJC Case Itu Adalah Satu Dokumen Kalau Kita Kita Sucinya Kita Sucinya Si Company Untuk Mengoperasikan Si LNG Plan Itu Adalah EJC Case Di Dalamnya Itu Dalam EJC Case Situ Itu Tadi Ada Hazard Major Excedent Hazard Kemudian Ada Safety Study Safety Study Ada QRE Ada Botai Lupa Fire Safety Assessment Fire Facting Calculation Assessment Kemudian Ada Fire Explosion Risk Assessment Semua Ada Disitu Bahkan Drop Object Assessment Ada Disitu Rikasannya Untuk Mendemonstrasikan Bahwa Kita Akan Mengoperasikan Plan Ini Safe Untuk Operator Kita Untuk Karyawan Kita Dan Tidak Berbahaya Untuk Masyarakat Di Luar Pagar Daripada Si Plan Tersebut Ini Ini Tujuan Nah Nah Ini HCC Case Ini Dia Sangat Sangat Vital Sangat Penting Gitu Makanya Dia Tidak Boleh Hanya Buku Yang Disimpan Di Dalam Laci Tidak Boleh Tapi Harus Diberikan Induksi Di Familiarization Kepada Si Karyawan Itu Supaya Mereka Tahu Bagaimana Si Untuk Mengelola Major Hazard Itu Supaya Kita Bisa Bekerja Secara Namanya SDIKES Nah Saya Kurang Tahu Apakah Di Indonesia Juga Ada Sistem Seperti Ini Sangat Baik Mestinya Kalau Government Turut Tangan Untuk Mengelola Memantau Kampani Mengoperasikan LJP Nah Ini Contoh Saja Contoh Saja Jadi Kalau Kita Ada Plan Seperti Seperti Ada Facility Jadi Kalau Ada Lick Loss Primary Containment Kemudian Disini Kita Punya Ada Office Kemudian Ada Budang Jadi Ini Kebojok Dia Gas Itu LNG Ini Begitu Keluas Dia Sebutkan Kemudian Bisa Dispers Dia Kebuah Menjadi Metan Lagi Kemudian Tertiup Angin Dia Mengambang Kemudian Dia Bisa Pergi Nah Si Metan Ini Tadi Biasanya Kan Namanya Itu Ada Istilahnya Lort Flammability Limit Atau LFL Kalau Dia Karena Dia LFL Metan Kurang Sekitar 5% Dari Udara Balance Volume By Volume Jadi Kalau Dia Sampai 17% Dia Sudah Terlalu Rich To be Ignited Tapi Antara 5-17% Dia Ini Gampang Sekali Terbakar Kalau 5% Itu Kurang lebih Disebutkan Itu 100% Jadi Kalau 60% LFL Saja Sampai Ke Ke Bangunan Ini Kalau Ada Percikan Sudah Mampu Terbakar Dan Akhirnya Membakar Balik Eskalasinya Bisa Meledakan Dari Si Pasid Tersebut Nah Bagaimana Kalau Dia Terbakar Ya Tadi Terbakar Jadi Tadi Dispers Ke Building Tadi Kemudian Ada Percikan Ignited Kemudian Flushback Membakar Akibatnya Bisa Meledakan Si Pasid Yang Ada Nah Ini Kalau Istilahnya Itu Kalau Radiasi Radiasi Kalau Kita Di Timur Tengah Itu Temperatur Tertinggi Kurang Lebih 51 Sampai 52 Dajar Celsius Nah Itu Kurang Lebih Kalau Dihitung Kurang Sekitar 1,5 Kilowat Prus Guam Jadi Kalau Kalau Ada Apa 9,5 Aja Itu Tanpa Pakaian Ataupun Dengan Pakaian Itu Kemungkinan Bisa Membakar Manusia Nah Kalau Metal Itu Dia 32 Kilowat Sekuar Meter Itu Sudah Sudah Mulai Apa Collapse Sudah Mulai Di Kalau Lebih Dan 32 Makanya Kalau Ada Apa Kebakaran Di 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 Itu Harus Segera Didinginkan Di Sekitarnya Karena Kalau Dia Sudah Mencapai 32 Kilowat Per Sekuar Meter Maka Si Meter Sudah Mulai Untuk Apa Namanya Fatigue Nanti Bisa Collapse Dan Eskalasi Lagi Nah Ini Contoh Dari Hazard Impact Regist Semuanya Contohnya Kaya Gini Jadi Hazard Kita Dikasih Apa Di Identifikan Hasidrat Apa Aru Carbon Aru Carbon Gas Tadi Kemudian Dikasih Nomor Kemudian Referensi Kemana Hazid Kemudian Sosnya Dari Mana Apalagi Action Unit Ataupun Loading Line JT Kemudian Threatnya Apa Di Sini Ada Kalau Ada External Corrosion Kalau Ada Tank Overfill Ada Human Error Maka Jadi Loss Of Containment Top Event Akibat Dari Top Event Jadi Kalau Terbakar Dia Bisa Menjadi Jet Fire Ataupun Fire Bahkan Kalau Dia Delay Ignation Tadi Yang Saya Sebutkan Vapor Tadi Kalau Ada Delay Ignation Kemudian Dia Di Congested Area Yang Padat Banyak Pipa Dan Sebagainya Maka Ada Percikan Dia Bisa Meledak Vapor Cloth Explosion Akibatnya Ada Kecelakan Ada Ada yang Luka Ataupun Terjadi Kematian Dan Merusakkan Aset Yang Ada Di Sekitarnya Belum Lagi Lain Peran Impact Daripada Speed Nah Ini Yang Sebelah Kanan Risk Ranking Bapak Ibu Semuanya Jadi Semi Quantitative Saya Lihatkan Tablenya Semi Quantitative Kemudian Kalau Kategorinya High Maka Dia Masuk Kategori Major Nah Ini Contohnya Kalau Saya Oke Kira-kira Demikian Contohnya Dari Ram Matrix Namanya Risk Assessment Matrix Kalau Dia Ada Di Sini Jadi Risk Itu Di 5A 5B Kemudian Red Ini Maka Dia Kategorinya Major Residen Nazan Ini Untuk Memudahkan Kita Untuk Mengclassified Major Residen Nah Contohnya Misalkan Ada LNG Kondensan Haduk Carbon Extreme Temperature Makan Amin An Dan Collision Collision Kapal Ataupun Dengan Gendaraan Ini Major Residen Nah Ringkasnya Begini Kalau Di Tempat Kami Jadi Mungkin Di Ada Yang Berbeda Dia Punya Default Value Major Hazard Itu Dia Lead To Major Residen Ada Fire Explosion Loss Of Consignment Ini Konsekuensinya Ini bisa ada Tiga fatalities More than Tiga fatalities More than Tiga fatalities Di sini Dia Jatuhnya Di sini Apakah Dia Pernah Didengar Di Industri Ataukah Dia Pernah Terjadi Di Industri Ataukah Pernah Terjadi Di Plan LNG Plan Yang Sama Ataupun LNG Plan Tempat Yang Lain Negara Lain Dan Sebagainya Kemudian Pernah Terjadi Dalam Waktu Berapa Tahun Sering Terjadi Dalam Waktu Satu Tahun Dan Sebagainya Ini Juga Mempengaruhi Daripada Likelyhood Nah Kemudian Massive Damage Massive Damage Ada Di Sini Kemudian Massive Impact Maksudnya Dia Merusak Lingkungan Sama Sekali Dan Yang Terakhir Kalau Ada Massive Impact To Company Reputation Karena Kalau Terjadi Insiden Besar Reputasi Company Ini Bisa Banyak Kejadian Company Besar Itu Karena Ada Major Insiden Terjadi Fail To Manage Ini Merusak Reputasi Si Company Tersebut Akhirnya Harga Saatnya Turun Atau Dia Banyak Dapat Demo Dari Masyarakat Sekitar Nah Ini Contoh Beberapa Contoh Tahun 2004 Itu Itu Bapak Ibu Semuanya Ini Di Algeria Itu Namanya Di Skida Plan Itu Penciden Fatality Juga Luman Banyak Jadi Kalau Dilihat Sebelah Kiri Ini Karena Dia Apa Namanya Dari Investigasi Itu Lebih Kepada League Daripada Di Hidok Carbon Itu Kemudian Lokasi Facility Siting Jadi Gini Kalau Mendisian Satu Plan Itu Antara Pastas Produksi Processing Area Kemudian Dengan Utilities Dengan Apa Namanya Control Room Itu Harus Mengikuti Aturan Yang Ada Jadi Distancing Kemudian Belum Lagi Setelah Kita Ases Dengan QRE Minimum Distannya Seperti Apa Untuk Menghindari Eskalasinya Tadi Saya Sudah Gambarkan Kalau Ada League Kemudian Ada Ada Bangunan Nah Sekitar Demikian Ketika Ada Kebocoran Karena Lokasinya Dekat Dengan Tempat Yang Lain Jadi Si Gas Itu Bisa Menyentuh Hot Surface Kemudian Mulai Ignit Membakar Kemudian Akhirnya Seperti Efek Nomi Yang Saya Sebutkan Merusakkan Peratan Yang Lain Nah Dia Dimulai Dari Boiler Kemudian Tahun 2023 Jadi 2022 Jadi Di US Namanya Tread Inventor Ini Di Free Jadi Kalau Mungkin Saya Gambarkan Seperti Sebentar Saya Ambilkan Boven Ini Penting Juga Karena Jadi Kalau Ada Ini Paling Penting Kalau Rekan Yang Bekerja Di Baleng Gas Ataupun Di LNG Plan Kalau Ada Pipa Kemudian Di Sini Kata Kana Sedang Shutdown Di Dalamnya Ada LNG Anda Tutup Di Sini Anda Tutup Di Sini Maka Di Dalamnya Ada Trap Inventory Minus 162 Celsius Dia Akan Terekspos Dengan Apa Dengan Udara Ambien Udara Ada Istilahnya Itu Namanya Black Body Temperature Black Body Temperature Ini Kalau Saya Tidak Salah Penemunya Max Plank Teori Black Body Temperature Ini Dia Kalau Dia Terekspos Dengan Udara Luar Ambien Maka Liquid Yang Ada Di Dalamnya Dia Expanding Ketika Dia Expanding Pressure Meningkat Ketika Pressure Meningkat Kalau Dia Tidak Dirilis Maka Ini Dia Akan Tergantung Daripada Integrity Si Proses Containment Yang Yang PIPA Disini Nah Kalau Yang Kejadian Yang Di Freeport Itu Dia Melakukan Maintenance Ada Relief Fub Disitu Tapi Upstream Dari Relief Fub Ada Block Fub Mereka Lupa Untuk Membukanya Karena Makanya Penting Jadi Kalau Kita Melakukan Kalibrasi Dari Relief Fub Pastikan Block Fub Dibuka Ulang Setelah Dipasang Kembali Setelah Dikalibrasi Pasang Kembali Kemudian Harus Dibuka Block Fub Karena Kalau Tidak Gak Ada Gunanya Relief Fub Nah Itu Terjadi Kemudian Relief Fub Block Akhirnya Dia Burst Burst Pipa Ini Burst Pipa Ini Ternyata Dia Menjadi Metan Dari LNG Menjadi Metan Dia Menyentuh Ignation Sumber Ignation Itu Dari Conduit Elektrical Conduit Yang Rusak Bapak Ibu Semuanya Kalau Kadang-kadang Orang Begini Kita Kan Apa Namanya Perataan Industri Kita Kan Di Zone Two Zone One Tidak Ada Ignation Source Bapak Ibu Semuanya Surpay Membuktikan Bahwa Dari OJP Ketika Ada Kemocoran Loss of Containment Don't Worry About Ignation Source Frankly Speaking Jadi Jangan Khawatir Dengan Ignation Source Kenapa Karena Ignation Source Bisa Ada Dimana Mana 50% Hampir 50% Kebakaran Yang terjadi Di Plan Gas Maupun LNG Plan Itu Karena Nets Sosial Enggak Diketahui Dari Mana Datangnya Bisa Jadi Karena Aperaltan Industri Kita Rusak Seperti Yang Terjadi Terjadi Bisa Elektri Static Terjadi Dibukong Di Revised Shell Dibukong Berapa Tahun Lalu Dari Pompa Lightning Saya Sendiri Pernah Melihat Sendiri Dengan Mata Kepala Sendiri Van Itu Terbakar Tiba-tiba Kenapa Lightning Belum Hujan Ada Lightning Begitu Ada Shark Circuit Sorry Ada Lightning Electrical Static Terbakar Artinya Benar Bahwa 50% OGB Benar Bahwa 50% Kebakaran Terjadi Duel Gas Facilities Itu Ignatian Soft Nah Ini Berbahaya Jadi Yang Paling Utama Kita Jaga Jangan Sampai Ada Loss Of Primary Contents Jangan Sampai Ada League Manage League Ini Yang Paling Oke 2023 Terjadi Di Norway Jadi Itu Di LNG Plannya Dia Ada Masalah Di Cooling Medium Sistem Sehingga Apa Namanya Ada Kecoran Dan Juga Terbakar Yang Di Ton 2023 Oke Ya Bisa Kelihatan Ya Pak Pedi Bisa Oke Tadi Ada Sedikit Delay Oke Nah Ini Typical Major Reaction Major Reaction Di LNG Plan Jadi Kalau Tadi Di DS Menyebutkan Bahwa Organisasi Di DS Menyebutkan Ada Tiga Yang Utama Yang Main Ini Kalau Ada Satu Plan Menyebutkan Ada Empat Selain LNG Liquid Natural Gas Kondensar Ada Hidupon Gas Kemudian Ada Liquid Petroleum Gas Sampai Itu Ada Ada Propan Ada Pentan Karena Dia Menggunakan Cooling Sistem Menggunakan Propan Nah Setelah Major Accident Hazard Diidentifikasi Dia juga harus Dianalisis Kenapa Dianalisis Karena Untuk Menentukan Bagaimana Barrier Apa Barrier Yang Perlukan Untuk Menghindari Si Major Hazard Ini Menjadi Insiden Untuk Menghindari Dia Menjadi Insiden Si Hazard Menjadi Insiden Seperti Apa Maka Dia Dianalisis Jadi Dibuatkan Apa Namanya Istilahnya Itu Kodenya Jadi Masing-masing Company Dia Memberi Kode Yang Berbeda Nah Si Liquid Natural Gas Ini Tentu Dia Under Pressure Bisa Jadi Trend Bisa Juga Dari Si Storage Stand Atau Dia Juga Berupa LNG Loading Dan Loading Line Dari Situ Datang Kemudian Dia Juga Dari Marine Operation Kemudian Bagaimana Dengan Condensial Jadi Dia Termasuk Hard Carbon Under Pressure Jadi Trend Kemudian Ada Condensial Storage And Loading Jadi Ada Activity Penyimpanan Kemudian Untuk Transfer Dan Sebagainya Kalau Gasnya Sendiri Ada 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 Refriger Storage Contoh Lain Ada Di Typical Di LNG Plan Major Isinan Hajat Dia Gabungkan Katali Saya Sebutkan Ada Proses Hajat Kemudian Juga Ada General Hajat Bagaimana 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 Dengan Lain Transport Bisa Nggak Lain Transport Menjadi Major Hajat Bisa Tergantung Tergantung Dari Bagaimana Design Dari Plan Tersebut Kalau Dia Misalkan Transfer 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 CLNG Itu Menggunakan Train Ada Kanada Dia Menggunakan Train Kalau Dia Nggak Cuma Kargo Kapal Tapi Dia Pakai Train Nah Bisa Nggak Sih Natural Environment Menjadi Major Oh Bisa Jepang Yang Sering Earthquake Pak Yedi Paham Sekali Di Sana Itu Earthquake Ini Dia Menjadi Major Hajat Di Sana Karena Frekuensi Earthquake Yang Terjadi Bagaimana Dengan High Voltage Bisa Kalau Dia Menggunakan Untuk Kompresor Yang Misalkan Dia Ambil Dari Grid Misalkan Sebagainya Atau Dia Create Sendiri Dan Ternyata Dari Hasil Hazat Identifikasi Dia Jatuh Di Major Hazat Maka High voltage Ini Masuk Di Major Hazat Dan Itu Harus Diminasi Demikian Lupa Nah Bagaimana Dengan Objek Operate Bisa Nggak Dia Menjadi Major Hazat Menyebabkan Korban Lebih Dari Tiga Oh Bisa Aja Terutama Kalau Dia Drop Objek Potensial Kalau Mereka Melakukan Maintenance Ataupun Apa Istilahnya Ya Konstruksi Mengangkat Beban Yang Besar Berat Begitu Bagaimana Contoh Dari Major Hazat Assessment Seperti Apa Jadi Dia Analisa Harus Detail Kenapa Harus Detail Karena Supaya Kita Bisa Paham Betul Bagaimana Cara Mengelola Si Hazat Ini Major Hazat Jadi Disebutkan Kapasitinya Kemudian Kita Kita Evaluasi Top Ibena Kemungkinan Top Ibena Seperti Apa Kemudian Dari Bagaimana Kita Mendapatkan Si Meja Hasil Dari mana Apakah Dari Hazi Dari Hasok Kemudian Apakah Ada Kontribusi Dari QRA Dari Studi QRA Kemudian Summary Dari Funding QRA Seperti Apa Kemudian Bagaimana Apa Ini Saya Sebutkan CSE Z2 Seven Seeking Dari Kanada Mengenai Untuk LNG Facilities Requirement Ini Requirement Dari Government Seperti Apa Untuk Mencapai Tolerbitan Alatnya Seperti Apa Jadi Analisian Sangat Lengkap Ini Namanya Major Accident Hazard Assessment Contohnya Seperti Demikian Nah Bagaimana Botai Kita Bicara Botai Jadi Kalau Ada Tread Kemudian Ada Top Event Disini Ada Hazard Misalkan Hazard Itu PMA Proven Akumulator Nah Untuk Menyebabkan Si Proven Ini Bisa Menjadi Loss Containment Itu Apa Saja Barrier Yang Dibutukan Untuk Mencegah Terjadi Loss Containment Barrier Apa Saja Yang Dibutukan Ini Ada Beberapa Barrier Jadi Mulai Dari Alarm Kemudian Jadi Alarm Operator Action Kemudian Apa Istilahnya Kontrol Sistemnya Kemudian Kita Evaluasi Dia Valid Atau Tidak Valid Siber Tersebut Kemudian Ada Relief Up Jadi Kalau Ada Kalau Terjadi Kebocoran Di Sisi Sebelah Kanan Apa Ada Ada Klasifikasi Untuk Ignition Kontrol Kita Manage Kemudian Ada Ada Harus Certified Jadi Alat Alat Elektronik Open Certified Kemudian Ada Firing Sistem Kemudian Ada Shutdown Sistem Karena Kita Isolate Kemudian Kita Apa Namanya Deep Stress Jadi Kalau Ada 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 Aquipment Ada Bocor Di sini Maka Kita Isolate Incoming Isolate Outgoing Kemudian Kita Dipressress Present Mengurangi Resikonya Jadi Seksionalization Seksionalization Depress Nah Kemudian Ada Evacuation Route Untuk Orang-orang Disitu Supaya Dia bisa Escape Dengan Selamat Dan Sebagainya Untuk Mengurangi Eskalasi Dari Kejadian Tersebut Ini contohnya Bota Nah Bapak Ibu Semuanya How to manage Proses Safety Jadi yang Paling Penting Adalah Bahwa Aplikasi Dari Aset Integrity Karena Kalau Aset Kita Itu Integrity Tidak Baik Tidak Dementan Semikian Rupa Maka Dia Prone To be Source Of A leak Source Of Ignit Nah Aplikasi Dari Aset Integrity Ini Juga Berdasarkan Dia Risk Based Management Kemudian Yang kedua Adalah Implement Proses Safety Requirement Dan Technical Standard Jadi Designnya Harus Benar Kemudian Construction Harus Benar Commissioning Harus Tepat Kemudian Juga Identifikasi Hazard Harus Benar Dan Selanjutnya Yang ketiga Setelah Kita Make sure Bahwa Integrity Reliability Of Acupun Itu Baik Kita Manage Sedemikian Rupa Kemudian Kita Design Sedemikian Rupa Compline To The Standard Requirement Yang ketiga Adalah Kita Prevent Recurrence Non-major Process Safety Jadi Kalau Kita Ada Gini Kita Tidak Menghindari Kita Tidak Menghendaki Isiden Terjadi Baik Di Company Kita Ataupun Company Lain Tapi Bapak Ibu Semuanya Jangan Lupa Bahwa Setiap Kejadian Setiap Kejadian Itu Ibarat Buku Setiap Kejadian Atau Insiden Itu Seperti Buku Kita Diberikan Buku Untuk Belajar Jadi Kalau Ada Kejadian Di Tempat Lain Proses Seti Tempat Lain Segera Belajar Dari Situ Bahwa Apa Yang Menyebabkan Mereka Bisa Terjadi Proses Seti Ini Kita Mengambil Pelajaran Dari Situ Untuk Mencegah Kejadian Serupa Bisa Terjadi Tempat Kita Dan Yang Terakhir Bahwa Manage Risk Untuk Male Oppression Itu Penting Caranya Adalah Itu Kita Memberikan Training Selalu Empower Staff Kita Karyawan Kita Meningkatkan Kemampuan Mereka Ability Mereka Dengan Training Terus Training Meningkatkan Keilmuan Mereka Knowledge Dan Skill Nah Selanjutnya Ini Proses Safety Philosophy Jadi Online Mode Yang Saya Sebutkan Dari Di Awal Ini Saya Ambil Dari Akar Solution Di Company Di Noro Jadi Kalau Ini Ada Proses Proses Facilities Maka Dia Design Sedemikian Rupa Inherence Safety Design Based On Standard Dan Sebagainya Ada Namanya Itu Proses Control Jadi Basic Proses Control Ini Berperan Di Ini Sebagai Prevention Kalau Misalkan Si Storage Tank Ini Atau Katakanlah Heat Exchanger Ini Basic Process Control Berfungsi Tapi Pada suatu Waktu Maka Dia memberikan Alarm Katakan High Temperature Maka Harus Ada Intervention Jadi Operator Suruh Tangan Bagaimana Caranya Untuk Si Heat Exchanger Ini Temperaturnya Tidak Tinggi Lagi Alarm Alarm Tersebut Ditindak Lanjuti Nah Ini Namanya Bagian Dari Intervention Kemudian Kalau Tidak Bisa Demanasi Alarm Tersebut Maka Kita Mengandalkan Kepada Set Instrument Sistem Jadi Harus Saya Sebutkan Tadi Kalau Ada High Pressure Resetion Untuk Menghindari Dia Supaya Tidak Terlalu Tinggi Tidak Bertambah Tinggi Pressure Maka Disini Tutup Tutup Kita Menutup Ini Apa Equipment Ini Supaya Pressure Tidak Bertambah Tinggi Jadi Ada Set Instrument Sistem Disitu Untuk Shutdown Si Atau Mengisolasi Si Proses Containment Kemudian Yang Terakhir Setelah Itu Baru Kita Release Dia Punya Pressure Menggunakan Relief Valve Jadi Sebagai Final Element Relief Device Ini Bagian Sudah Mitigasi Nah Bagaimana Kalau Dia Masih Pressure Terlalu Tinggi Sudah Expanding Kira-kira Begitu Maka Ada Link Dia Contain Jadi Contain Di bawah Namanya Dike Jadi Loss Primary Contain Jangan Sampai Dia Keluar Menjadi Secondary Jadi Apa Yang Preser Contain Dike Ini Sebagai Sebagai Apa Namanya Secondary Contain Colleg Supaya Dia Tidak Menyebar Nah Kalaupun Itu Dia Sudah Terjadi Menyebar Maka Emergency Respond Terakhir Emergency Respond Jadi Fire Patter Di situ Kemudian Menggunakan Foam Untuk Pemadaman Dan sebagainya Dan Yang terakhir Adalah Emergency Respond Jadi Bagaimana Kita Merespon Emergency Supaya Tidak Berkembang Keluar Pagar Daripada Kita Punya Pasid Jadi Respond Jadi Remember Ada Inherence Design Ini Ada Prevention Mitigation Respond Ini Layarnya Lantinya Ini Saya sebutkan Tadi Ada Process Safety Management Performance Jadi Kalau Design Integrity Technical Integrity Operating Integrity Ini Kombinasi Dari Keempat Yang Sangat Penting Untuk Memastikan Bahwa Kita Memanage Major Haji Secara Benar Jangan Lupa Bahwa Ini Saya Kasih Contoh Ini Ada 2006 Eh 2008 Di Vecton Itu Ada Insiden Terjadi Ini Karena Ini Sebenarnya Waktu Di Investigasi Jadi Ada Tiga Hal Ketiga Hal Ini Mau Menuhi Failure Menuhi Dan Design Integrity Dia Hazardnya Itu Tidak Di Identificasi Secara Benar Ini Karena Ada Palik Itu Ya Menjengokkan Explosion Di Ada Carbon Liquid Itu Masuk Wast Water Treatment Wast Treatment Plan Orang Bila Itu kan Wast Treatment Bagaimana Mungkin Bisa Ada Gas Bisa Karena Dia Connected Each Other Jadi Kalau Ada Gas Kita Tidak Identifasi Secara Benar Hazardnya Kita Tidak Tahu Mengontrolnya Saya Sebutkan Tadi Akhirnya Kita Tidak Bisa Memanagenya Jadi Ada Gas Masuk Sampai Ke Treatment Plan Dan Akhirnya Bercampur Dengan Udara Situ Dan Terbakar Meledak Meledak Dan Terbakar Kemudian Ada Equivion Failure Karena Heaternya Itu Menjadi Ignition Sources Kan Situ Terhiter Teng Hiter Itu Teng Itu Ada Hiter Dia Menjadi Ignition Sources Kemudian Operating Integrity Karena Si operator Bagaimana Mungkin Bagaimana Bisa Terbakar Atau Meledak Jadi Ini Persepsinya Nah Ini Penting Ketiga Hal Waktu Semuanya OSHA Itu Menerbitkan Namanya Itu Process Safety Guide Jadi Mungkin Kalau Yang Belum Pernah Dengar Bisa Dilihat Di OSHA Jadi Ada Namanya Process Safety Management Elements Jadi Dia Menerbitkan Guide OSHA Di US Nah Ini Menarik Guide-nya Karena Dia Ada 14 Elements Kalau Di Shell Itu Kami Ada 22 Sekarang Ada 25 Elements Lebih Panjang Tapi OSHA Membuatnya Simple Jadi 14 Elements Untuk Memanage Proses Safety Jadi Kita Bisa Gunakan Juga Jadi Dia Ada Tiga Jadi Ada Ada Control Kemudian Ada Health Safety Management Jadi Di 14 Dia Dibagi Tiga Lagi Nah Ini 14 Elements Demikian Ada Processing Information Hazard Nesis Operating Procedure Hot Performed Emergency Response Mechanical Integrity Dan Pre-Startup Safety Review Ini Penting Bagi Ternakan Yang Kerja Di LNG Plan Pre-Startup Safety Review Ini Sangat Penting Jadi Waktu Melakukan Perbaikan Maintenance Besar Ataupun Untuk Untuk Teneron Dipostata Pastikan Ada Pre-Startup Safety Review Jadi Kalau Ada Perubahan Ini Harus Di Record Dan Di Assess Risk Jadi Nggak Cuma Menambah File Kemudian Menambah Instrumen Tanpa Ada Di Assessor Ini Berbahaya Jadi Harus Insiden Investigasi Untuk Belajaran Kemudian Ada Contractor Compliance Audit Jadi Ada Audit Untuk Memastikan Kita Kemudian Employee Informment Saya Kurang Tahu Threat Secret Disini Saya Belum Belajarin Threat Secret Insya Jadi Semuanya Jadi Company Itu Dia Demonstrating How Dia Managing Hazard How The barrier Identify And Confirm Effective Itu How To Ensure Barrier Itu Juga Healthy Gitu Ya Ini Jadi Paling Penting Itu Dia Kompetensi Dari Personel Yang Mengelola Barrier Itu Dan Kemudian Yang Kedua Implementasi Dari Asset Integrity Proses Safety Management Supaya Si Goal Si Company Itu No Harm No League Itu Bisa Tercapai Karena Paling Penting Itu Saya Sebutkan Dari Di Awal Bahwa Untuk Alenji Plan Hindari League Karena Sekali Ada League Maka Dia Potensial Untuk Menjadi Insidan Potensial Untuk Eskalasi Ke Atas Rupi Insidan Demikian Bapak Ibu Semuanya Saya Stop Sharing Saya Serahkan Kepak Hildi Baik Terima kasih Pak Hildi Atas Penyambahan Paparannya Kita lanjutkan Dengan Pertanyaan Bisa Ditulis Di chatbox Atau Kalau Memang Diperlukan Untuk Mengaktifkan Mikrofon Bisa Saya Aktifkan Nanti Dari Pertanyaan Yang pertama Ini Pak Dari Pak Joni Aritonang Sistem Keamanan Terhadap Hasrat Pada Plan LNG Dalam Papara Ini Berasal Dari UK Dan Kanada Pertanyaan Satu Apakah Di UK Dan Kejadian Terbakarnya LNG Ini Sehingga Bisa Belajar Dari Pengalaman Untuk Dibuat Sistem Keamanannya Satu Satu Dulu Pak Ini Ada Tiga Empat Pertanyaan Baik Yang pertama Pak Terima kasih Pak Pak Joni Aritonang Apa kabur Pak Di Amerika Biasa Terjadi Pak Bukan biasa Pernah terjadi Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Yang Terakhir Itu Tahun 2022 Itu Di Freeport Yang Saya Sebutkan Tadi Ada Trap Inventory Kemudian Karena Si Relive up Bloket Dan Akibatnya Terjadi Pecah Pipanya Dan Terbakar Di Kanada Juga Di Playmode Juga Terjadi Playmode Di Washington Di US Di Kanada Juga Begitu Jadi Ada Kejadian Untuk Loss Of Entertainment Dan Terjadi Celaka Oke Yang kedua Gimana Pak Yang kedua Apakah LNG Di Indonesia Menggunakan Sistem Ini Saya Kurang Paham Ini Mungkin Ada Teman-teman Yang Di LNG Di Indonesia Mungkin Bisa Menjawab Pertanyaan Apakah Apakah Ada Yang Bisa Berbagi Yang Dari Indonesia Barangkali Kalau Enggak Kita Lewat Saja Pak Tapi Sebenarnya Begini Pak Pak Ini Kan Apa Sistem Yang Istilahnya Sistem Yang Global Jadi Standar Sebenarnya Jadi Asset Integrity Process Management Manajemen Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Mosha Tadi Itu Standar Dan Jangan Lupa Bahwa Apa Sistem Management Hazard Major Hazard Di LNG Plan Itu Tidak Berbeda Dengan Di Oil and Gas Yang Lain Jadi Kalau Oil and Gas Misalkan Di Oil and Gas Production Seperti Offshore Platform Di Upstream Misalkan Dia Melakukan Apa Namanya Identifikasi Hazard Kemudian Dia Ada Major Hazard Itu Untuk Memanage Si Offshore Production Facility Di offshore Itu Supaya Aman Gitu Ya Nah Dia Juga Melakukan Gitu Jadi Ada Menggunakan Botai Kemudian Ada Hazard Assessment Fired Assessment Kemudian Dia Ada Apa Namanya Di 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 Escape Evolution Routenya Kemudian Mungkin Dia Ada Blast Wall Protection Ada Facial Protection Itu Bagian-bagian Dari Apa Namanya Major Hazard Analisis Itu Normal Jadi Saya Percaya Bahwa Di Indonesia Juga Melakukan Demikian Nah Permasalahannya Apakah Itu Dikontrol Sama Government Dengan Dengan Aturan Yang Ketat Ataupun Dengan Sistem Yang Ketat Terapi Nah Ini Yang Saya Kurang Pump Nomor Tiga Apakah Ada Sistem Yang Mendeteksi Gejala Awal Sebelum Terjadinya Ledakan Pada Plan LNG Sehingga Bisa Mengurangi Dampak Ledakan Besar Terhadap LNG Ini Pak Ada Jadi Tergantung Jadi Kalau Dia Saya Sebutkan Tadi Ada Berapa Tadi Mungkin Saya Kembalikan Ke Ini Lihat Tadi Onion Kalau Saya Putar Lagi Sedikit Saya Share Macaranya Sebentar Sebentar Nah Ini Kelihatan Ya Ini Ini Sistemnya Jadi Untuk Mendeteksi Awalnya Basic Proses Control Proses Instrumentasi Kita Disini Jadi Sangat Penting Jadi Saya Terus Senang Alhamdulillah Alumni Apa Tening Fisika Di Instrumentasi Proses Control Kita Untuk Memanage Proses Safety Itu Modalnya Sudah Sangat Besar Sudah Ada Disitu Kita Belajar Disitu Basic Proses Control Ini Jadi Ini Untuk Mendeteksi Awal Baik Kemungkinan Temperaturnya Terlalu Rendah Ataupun Terlalu Tinggi Dari Dari Proses Containment Ini Dari Perlatan Ini Temperaturnya Kemudian Tekanannya Flow-nya Juga Begitu Deteksi Dan Ini Untuk Pendeteksi Awal Kemudian Kalau Ada Vibrasi Misalkan Compresor Gas Compresor Dia Ada Vibrasinya Ada Vibrasi Monitor Kemudian Kalau Dia Untuk LNG Loading Pum Pump-nya Juga Demikian Ada Kalau Dia Apa Istilahnya Itu Kemudian Untuk Kemungkinan Terjadi Pump Itu Failure Dari Vibrasi Ataupun Tekanan Terlalu Tinggi Semua Ada Pressure Suite Semua Ada Jadi Ada Sistem Pendeteksi Awal Jadi Saya Sebutkan Tadi Di Sebelah Kiri Sebagai Proactive Barrier Ini Mendeteksi Supaya Sebelum Terjadi Ada Kepocoran Demikian Baik Berikutnya Pertanyaan Nomor Empat Apakah Terjadinya Ledakan LNG Ini Bisa Diterusuri Penyebabnya Oleh Pemeriksa Kejadian Atau Kepolisian Untuk Memecahkan Penyebab Human Error Atau Kejadian Alam Petir Dan Sebagainya Atau Kesengajaan Ini Bisa Tapi Artinya Yang Menyelidikinya Butuh Keahlian Harus Mengerti Bahwa Bagaimana Fenomena Terjadi Harus Mengerti Jelas Behavior Daripada Si LNG Tersebut Ini Penting Juga Pertanyaan Bagus Jadi Kadang-kadang Begini Ketika Terjadi Disaster Dilakukan Penyelidikan Ternyata Penyelidikan Itu End up Dengan Immediate Cause Immediate Cause Sama Underlying Cause Tapi Latent Failure-nya Enggak Dapat Jadi Apa Penyebabnya Ini Bisa Terjadi Yang Latent Failure-nya Ini Kadang-kadang Nah Makanya Penting Ketika Terjadi Insiden Di LNG Itu Investigasi Mesti Deep Mesti Bagus Bisa Dapat Ke Bukan Cuman Immediate Failure Tapi Juga Ada Underlying Cause Kemudian Sama Latent Failure-nya Jadi Dapat Semua Jadi Integasinya Deep Dan Melibatkan Semua Expertise Jadi Yang Tenaga Linya Juga Dibatkan Situ Kemudian Di Identifikasi Jadi Banyak Metodenya Untuk Investigasi Ini Jadi Ada Root Cost Analysis Kemudian Ada Trafford Beta Kemudian Ada RCA Sekarang Kemudian Ada Fishbone Jadi Itu Bisa Membantu Baik Pertanyaannya Masih ada Ini Pertanyaan Nomor 5 Apakah Setelah Ledakan LNG Tersebut Masih bisa Diperbaiki Untuk Pengelolaan LNG Untuk Alat Peralatan Tersebut Terima Kasih Tergantung Jadi Gini Bapak Ibu Semuanya Kalau Metan Itu Defeber Cloud Itu Ignited Kalau Dia di Tempat Yang Sangat Congested Ataupun Padat Maka Daya Ledak Itu Besar Sekali Daya Ledak Yang Bisa Bisa Berapa Pressure Bisa Berapa PSI Nah Ini Tergantung Seberapa Besar Daya Ledak Ini Merusakkan Akuitmen Sekitarnya Kalau Daya Ledak Yang Besar Katakan Dua PSI Misalkan Dia Cukup Untuk Merusak Piping Di Sekitar Tersebut Yang Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Efek Domino Jadi Kalau Dia Ada Tengki Meledak Atau Pipa Meledak Kemudian Kena Pipa Di Sekitarnya Dia Mau Bakar Sekitarnya Kemudian Itu Kollaps Karena Dia Metalnya Sudah Lumer Dan Merusak Jadi Bisa Terjadi Nah Tadi Pertanyaannya Apakah Dia bisa Merusak Tetap Bisa Merusak Tapi Seberapa Besar Tergantung Seberapa Besar Daripada Papercloth Yang Terbentuk Dan Lokasinya Dimana Baik Berikutnya Masih Pak Joni Aritonang Lagi Mohon Dijelaskan Kembali Teori Blackbody Temperature Apakah Ini Salah Satu Teknik Pencegahan Insiden Kemudian Yang Utama Terhadap Insiden Adalah Keselamatan Para Pekerja Di LNG Bagaimana SOP Pada Suatu Plan LNG Apakah Sudah Ada Pemanfaatan AI Untuk Kamanan Terhadap Suatu Insiden Ya Jadi Kalau Blackbody Tadi Saya Sebutkan Saya Ulangi Lagi Kalau Ada Trap Inventory Ada Fluid Di Dalam Suatu Tempat Yang Tertutup Karena Dia Kemudian Ada Pengaruh Udara Dari Luar Temperatur Dari Luar Maka Si Fluid Tersebut Yang Temperatur Tadi Dia Akan Expanding Ketika Fluid Expanding Maka Pressure Nya Juga Meningkat Ketika Pressure Meningkat Kemudian Melebihi Kemampuan Sipipa Atau Peralatan Tadi Untuk Menampung Pressure Tersebut Maka Dia Akan Collect Atau Pecah Ataupun Bleak Dan Sebagainya Blackbody Ini Istilahnya Dia Apa Namanya Kalau Gampangnya Begini Seperti Efek rumah Kaca Kira-kira Begitu Jadi Kalau Ada rumah Kaca Ditutup Kemudian Panas Dari Luar Maka Temperatur Dalam Meningkat Terus Peningkatan Sedemikian Drastis Kemudian Penggunaan AI Penggunaan AI Untuk Pencegahan Ya Saat Ini Apa Namanya AI Yang Seperti Apa Dulu Jadi Kalau Seperti Di LNG Kanada Atau Temat-temat Lain Jadi Kita Menggunakan Kamera Yang Bisa Mendeteksi Kamera Ini Bisa 360 Derajat Bisa Bisa Mendeteksi Dimana Ada Kebocoran Jadi Kalau Ada Apa Apa Kelihatan Dari Jauh Begitu Ada Vapor Cloud Bisa Dizom Bisa Kelihatan Kemudian Tapi Ada Juga Jenis Kameranya Infrared Jadi Bukan Cuman Bisa Melihat Kebocoran Seperti Apa Tapi Seberapa Besar Dia Dia Bisa Mengkapulasi Secara Otomatik Oh Sekian Kilogram Persekan Atau Sekian Kubik Meter Misalkan Saiz Dari Cloud Tersebut Itu Sudah Sudah Mulai Digunakan Kemudian Prosedur Prosedur Keselamatan Itu Saya Sebutkan Tadi Bahwa Ini Bagian Dari Safety Management Sistem Dari Dari Perusahaan Tersebut Jadi Bagaimana Dia Mengelola Major Hazard Tersebut Maka Itu Harus Diberikan Training Kepada Si Karyawan Untuk Memanage Si plan Tersebut Sedemikian Rupa Supaya Aman Jadi Kalaupun Terjadi Bocoran Apa Yang Mesti Dilakukan Responsive Management Seperti Apa Ya Mesti Ada Baik Berikutnya Pertanyaan Dari Pak Jumia Tul Ikhlas Apakah Bisa Dibantu Beberapa Referensi International Code Standard Asme OSHA API Dan Lain Yang Menjadi Atuan Untuk Implementation Of Process Safety Management System DLNG Plan Terima Terima Bisa Bisa Tadi Saya Sebutkan Tadi Ada Ada Apa Namanya Ada 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 API Kemudian Ada OSHA Tadi Saya Sebutkan Kemudian Ada Ada CSA CZA Kemudian Ada Ada API 754 Macam-macam Jadi Bisa Nanti Saya Bisa Share Berikutnya Dari Pak Agung Putih Saptoro Mohon Penjelasannya Apa Yang Digunakan Untuk Menentukan Healthy Barrier Dan Bagaimana Mengontrol Memvisualisasikan Sebagai Dashboard Healthy Barrier Ini Kita Begini Mungkin Saya Kembalikan Lagi Ke Bota Dia Itu Dia Itu Healthy Barrier Itu Dia Valid Jadi Dia Bisa Independen Dia Tidak Tergantung Dengan Yang Lain Jadi Kalau Contohnya Itu Relive Up Maka Relive Up Ini Kalau Ada Over Pressure Dia Langsung Beraksi Kemudian Apakah Relive Up Ini Dia Integrity Baik Dia Terkalibrasi Dengan Bagus Sesuai Dengan Pregnative Manajemen Pregnative Maintenance Ini Juga Tergantung Nah Menentukan Barrier Ini Healthy Ataupun Tidak Dia Dilihat Daripada Validity Kemudian Dilihat Daripada Maintenance Record Kemudian Dilihat 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 Dengan Ketergantungan Dia Terhadap Barrier Yang Lain Jadi Kalau Dia Dependent Dengan Barrier Yang Lain Dia Maka Dia Tidak Apal Karena Dia Tidak Independent Jadi Dia Menentukan Healthy Barrier Ini Kembali Lagi Kepada Integrity Dan Relability Sistem Dari Si Yang Di Setup Di Company Tersebut Makanya Sangat Penting Untuk Punya Standar Relability Dan Integrity Dari Peralta Baik Berikutnya Ini Pak Ini Masih Ada Pertanyaan Beberapa Tapi Sebelum Sana Ini Pak Aswar Angkat Tangan Silahkan Pak Aswar Kalau Mau Bertanya Langsung Pak Terima kasih Pak Waktunya Perkenalkan Nama Saya Aswar Materinya Sangat Menarik Menurut Saya Karena Ini Sangat Berkaitan Dengan Apa Yang Kami Lakukan Sekarang Mengenai Safety Kebetulan Saya Sedang Bekerja Di Subsea Seven Sebagai S.U.R.F. Project Engineer Untuk Subsea Ambilical And Research Flow Line Nah Kami Itu Sebenarnya Ini Sharing Saja Mungkin Bapak Ada Pardian Saya Ada Pendapat Jadi kami Coba Mengaplikasikan Beberapa Safety Procedure Dan Mencoba Mengaplikasikan IOGP Kebetulan Saya Lagi Menginces Beberapa Pendor Di Kepulauan Riau Dan Malaysia Nah Balik Tadi Masalah Safety Culture Ini Ini Ternyata Cukup Rumit Untuk Ketika Kita Sampai Ke Level 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 Fabrikator Ya Karena Kalau Di Upstream Itu Pada Dasarnya Yang Paling Utama Itu Pada Saat Kita Dalam Proses Fabrication Itu Kita Harus Betul-betul Maintain Dari Pihak Quality Dari Safety Juga Nah Apa Yang Kita Temukan Terutama Di Indonesia Mentalnya Itu Kayaknya Belum Cukup Ready Untuk Mengadopsi Yang Level Level Internasional Saya Tau Kalau Di Batam Mungkin Tuh Skala McDermot Mungkin Bisa Tapi Kita Cukup Kepayahan Dalam Mengimplementasikan Dan Sampai Saat Ini Kita Belum Menemukan Metode Yang Paling Tepat Untuk Agar Pekerja Itu Pekerja Ataupun Mid Management Itu Betul-betul Bisa Mengadopsi High Quality Standard Mengenai KSE Nah Adalah Beberapa Langkah Yang Kami Lakukan Salah Satunya Itu Adalah Melakukan Rewards Setiap Minggunya Untuk Beberapa Best Best Performance Tapi Meskipun Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Impact Karena Hal Utama Yang Kami Lihat Di Sini Itu Harus Ada Betul-betul Kayak Management Response Dari Atas Untuk Betul-betul Mengimplementasikan Safety HSE Consum Ini Terus Bagaimana Perusahaan Itu Bisa Melakukan Penyaringan Ketika Bekerja Ataupun Staff Itu Masuk Sedari Awal Atau Menjediakan Training Nah Kalau Menurut Pak Herdian Saya Sendiri Kira-kira Ada Gak Tips Mungkin Tadi Ada Teman Juga Bertanya Ini Lebih ke Mungkin Sudah Lihat Beberapa Negara Bagaimana Bagaimana Perusahaan Perusahaan Itu Bisa Membuat Karyawan Ataupun Pendor Pendor Itu Betul-betul Bisa Mengadopsi HSE Management Ini Tidak perlu 100% Tapi At least Dia bisa Implementasikan Karena Saya melihat Di beberapa Pendor Yang sedang Saya handle Itu Masih Sangat Kurang Seperti itu Kira-kira Pak Baik Terima kasih Pak So Pertanyaan Bagus Pak Jadi Saya kasih Tiga tips Saja Pak Yang pertama Itu Pak Penagakan Aturan Penagakan Aturan Mesti Konsequent Dan Dia Berlaku Berlaku Untuk Semua Nah Penagakan Aturan Ini Kalau Terjadi Sesuatu Maka Harus Ada Penalti Tapi Kalau Tidak Terjadi Sesuatu Bapak Sudah Melakukan Tidak Ada Reward Ini Penting Jadi Tidak Boleh Penagakan Aturan Ini Tidak Tidak Adil Jadi Makanya Penagakan Aturan Ini Berawal Daripada Compliance Compliance Requirement Nah Yang Kedua Bagaimana Supaya Mengajarkan Si Semua Saya Enggak Bilangkan Cuma Karyawan Semuanya Jadi Si Owner Pun Harus Compline Gini Mereka Adair Istilahnya Mengerti Atau Mau Melakukan Ataupun Mengimplementasikan Safety Ini Tadi sudah Mana Di Training Nah Tapi Tidak Cuma Di Training Akibat Akibatnya Ini Jadi Tadi Itu Yang Saya Sebutkan Belajar Dari Insiden Tempat Lain Itu Penting Untuk Memberikan Mengedukasi Mereka Bahwa Paling Penting Bahwa Semua Karyawan Datang Ketempat Kerja Mereka Harus Pulang Kerumah Dengan Selamat Karena Keluarga Mereka Menunggu Di rumah Dengan Selamat Mereka Mengharapkan Keluarga Yang Mengharapkan Mereka Pulang Rumah Dalam Keadaan Komplit Dan Selamat Ini Penting Harus Diulang Seterus Dan Top Management Ini Terlibat Jadi Enggak Boleh Cuma Di Bawah Saja Melakukan Tapi Harus Dari Top Ini Harus Dari Atas Dan Dari Atas Ini Memberikan Contoh Makanya Dari Atas Harus Sering Turun Kelapangan Berdialog Dengan Dengan Karyawannya Menanyakan Bagaimana Kondisi Di Sana Dan Memberikan Feedback Kepada Kepada Leadership Untuk Memberikan Improvement Jadi Harus Ada Improvement Dan Yang Ketiga Yang Paling Penting Bahwa Istilahnya Itu Kalau Saya Intervensi Jadi Kalau Ada Melihat Sesuatu Yang Unsafe Harus Melakukan Intervensi Siapa Melakukan Intervensi Siapa Saja Kacar Kita Memang Kita Akui Bahwa Terutama Di Asia Untuk Melakukan Intervensi Memberikan Nasihat Secara Langsung Itu Agak Apa Namanya Istilahnya Agak Sungkan Ini Gak Bisa Ini Gak Bisa Jadi Karena Kita Harus Kasih Tahu Bahwa Intervensi Itu Keselamatan Yang Kita Beri Interven Kalau Kita Tidak Memberikan Intervensi Maka Keselamatan Akan Terancam Kira-kira Demikian Pak Terima Kasih Terima Kasih Pak Oke Terima Kasih Pak Mungkin Bisa Juga Di Enhance Pak Ada Kan Misalkan Safety Compliance Surveillance System Gitu Pak LD Barangkali Jadi Mengamasi Pekerja-pekerja Yang Sedang Bekerja Di Lapangan Itu Dia Mener Comply Dengan Safety Procedurnya Enggak Saya Teringat Pak Ini Sangat Bagus Karena Kami Pun Akan Menerapkan Yang Sama Juga Jadi Kalau Di Kanada Itu Istilahnya Begini Siapa Saja Yang Pergi Kelapangan Maka Dia Akan Terpantau Kemana Dia Akan Pergi Kemudian Yang Kedua Kalau Dia Bekerja Di Ketinggian Juga Akan Terpantau Ada Apa Aja Disitu Dan Yang Ketinggian Terakhir Yang Menarik Kalau Dia Ada Bekerja Di Suatu Tempat Maka Di Sekitarnya Kan Ada Hazard Ada Hazard Nah Dia Paham Nggak Ada Hazard Di Sekitarnya Nah Ada Kamera CCTV Kamera Yang Yang Super Canggih Yang Bisa Mengidentifikasi Jadi Kalau Ada Tiga Orang Bekerja Di Tempat Kemudian Dia Disitu Sudah Identify Dengan Sistem AI Itu Ada Beberapa Hazard Ada Tempat Katakan Ada 10 Hazard Tapi Dia Tidak Aware Dari Tersebut Maka Ada Sistem Intervensi Menyebutkan Eh Guys Itu Ada Sesuatu Maka Kalian Lakukan Ini Sudah Tutup Falp Ini Sudah Dibuka Kemudian Disitu Ada Obstruction Hindarkan Obstruction Jadi Diberikan Informasi Dengan Mereka Ini AI Sudah Mulai Berperan Disitu Ya Memang AI Tadi Juga Memang Dipakai Di Safety Compliance Compliance Surveillance System Mungkin Ada CCTV Yang Dengan AI Dan Lain Sepertinya Menarik Oke Berikutnya Pertanyaan Dari Pak Dasrianto Ijin Bertanya Pak LD Bagaimana Peluang Bisnis LNG Di Indonesia Karena Sepertinya Masih Tertinggal Dari Luar Negeri Dan Acuan Seperti Apa Pak Sebagai Operator Memiliki Sertifikat Yang Diakui Dalam Oil and Gas Terima Kasih Saya Kurang Mengikuti Perkembangan LNG Di Indonesia Terus Terang Mohon maaf Tapi Pertanyaannya Apa Namanya Untuk Istilahnya Bagaimana Menghindari Kecelakaan Kecelakaan Besar Ya Itu Tadi Jadi Penting Untuk Melakukan Managing Major Hazard Secara Benar Dan Konsisten Cara Benar Dan Konsisten Kemudian Perlu Belajar Dengan Kejadian Serupa Di Tempat Lain Supaya Tidak Terjadi Di Indonesia Saya Kasih Contoh Di US Ataupun Di Norway Misalkan Saya Masih Di Sana Dulu Itu Setiap Kejadian Itu Di Investigasi Sama Government Dan Itu Dipublish Dipublish Dan Semua orang Bisa Baca Dan Semua orang Bisa Belajar Saya Seperti Saya Sebutkan Tadi Bahwa Yang Namanya Kecelakaan Itu Adalah Pelajaran Baru Jadi Untuk Mengedukasi Industri Bahwa Ini Jasa Terjadi Di Tempat Mereka Nah Itu Terbuka Jadi Kalau Bawa Saya Akses Ke Namanya itu PSE Jadi Petroleum Safety Authority Sekarang Berubah Namanya Jadi Apa Begitu Itu Bisa Ditemukan Ada Link Yang Hasil Investigasi Itu Jelas Sekali Sangat Detil Menyebutkan Kampaninya Apa Kejadian Gimana Kapan Apa Penyebabnya Costnya Berapa Fatality Nah Di US Sudah Demikian Cuma Berbedanya Kalau Di Norwe Dia Sangat Detil Kalau Saya Lihat Yang Di US Dia Di US Safety Board Dia Tidak Begitu Seditil Yang Dilakukan Orang Orang Ini Saya Bikin Mungkin Perlu Lakukan Juga Di Pemerintah Indonesia Ya Ya Baik Ya Mungkin Saya Sedikit Berkomentar Kalau Tentang LNG Justru Indonesia Yang Termasuk Tertua Dulu Ekspor Tapi Sekarang Sepertinya Gas Perlu Dipakai Di Dalam Negeri Sehingga Mungkin Ekspor Dikurangi Dipakai Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Sepertinya Kan Dibuat LNG Itu Kan Supaya Bisa Diterangkot Jauh Tapi Kalau Diterangkot Jauh Ya Pakai Pibah Jadi Tidak Harus Bentuknya LNG Kalau LNG Untuk Ngirip Jarak Jauh Memudahkan Transport Memudahkan Ekspor Baik Berikutnya Itu Tadi Yang Pertanyaan Pak Agung Butisa Saptoro Itu Ada Keterangan Tambahan Ini Dari Pak Alvin Alpiansah Bisa Dibaca Di Chatbox Ini Ada Pak Alvin Alpiansah Memberikan Respon Tadi Terhadap Pertanyaan Pak Agung Tadi Oke Lanjut Lagi Ada Pertanyaan Dari Pak Ajat Sudrajat Mimohon Penjelasan Metode Apakah Ada Standar Untuk Pencegahan Eksiden Pada Setiap Plan LNG Terima Kasih Pencegahan Itu Setiap Plan LNG Tadi Saya Mungkin Saya Sudah Sebutkan Pak Haswar Tadi Ada Beberapa Hal Tapi Yang Paling Penting Itu Apa Istilahnya Aset Integrity Possess Safety Management Karena Dia bisa Terjadi Karena Alat Peralatannya Wig Ataupun Orangnya Tidak Mampu Ataupun Kurang Mengoperasikan Secara Safety Dua hal Sebut Jadi Dari Maintaining Perawatan Yang Baik Integrity Dijaga Kemudian Karyanya Dikraining Semikian Lupa Sehingga Skillnya Bagus Kemudian Di segi Lain Sistem Monitoring Instrumentasinya Dibuat Semikian Lupa Sehingga Bisa Membantu Untuk Pencegahan Terjain Insiden Di LNG Plan Ini yang Pertanyaan Pak Aca juga Ada Respon Tambahan Dari Pak Alvin Alvin Mohon Dibaca Kemudian Berikutnya Ini Dari Pak Siapa Pak Di sini Ditulisnya Ya Pak Tanya Pak Untuk Yang di Oman Itu Ada Kerjasama Dengan Indonesia Misalnya Medco Pertamina Dan Lain-lain Kalau Di LNG Oman Tidak Karena Dia Downstream Tapi Di Oman Ada Medco Dia Memproduksi Lapangan Minyak Begitu Tapi Tidak ada Terjasama Dengan LNG Baik Masih Adakah Pertanyaan Ini Waktunya Pas Jam 12 Kalau Tidak ada Pertanyaan Lagi Kita Akhiri Acara Pagi Siang Hari Ini Sekali Lagi Seatas Nama Pika Tenim Sikapi Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesarnya Pada Pak Eldian Yang Sekarang Masih Sikapi Isti Juga Mudah-mudahan Lancar Sukses Pak Kalau Boleh tahu Sekolah Lagi Untuk Apa Sekolah Untuk Peneliti Dan Untuk Dosen Jangan Pak Eldian Praktisi Ya Pengennya Nanti Kembali Ke kampus Juga Sangat Apreciate Ingat Dengan Induknya Terima Kasih Ibu Dan Bapak Sekalian Yang Masih Bergabung Di Acara Kita Akhiri Mohon Maaf Kalau Ada Hal Yang Kurang Berkenan Kita Ketemu Lagi Nanti Diumumkan Lagi Kalau Pas Ada Pembicaranya Terima Kasih Salam Sehat-sehat Selalu Dimanapun Berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Terima 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 Terima